Pemirsa gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada minggu sore. Sejumlah rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan. Seperti pada masjid Pendopo, Kabupaten Batang yang mengalami rusak pada bagian tembok hingga pecahnya kaca. Selain masjid ada sekolah dan juga rumah sakit, fasilitas publik yang rusak akibat diguncang gempa. Gempa bumi yang berkekuatan maksud kami berada pada 6 km barat daya dengan kedalaman 10 km itu juga merusak puluhan rumah warga, dari rusak ringan hingga rusak berat. Menurut BPBD Kabupaten Batang, akibat gempa bumi ini, 9 warga mengalami luka-luka dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa bumi itu. Namun dampak dari gempa bumi telah menyebabkan puluhan rumah di 3 kesempatan mengalami kerusakan. Untuk data sementara, dampak yang terjadi ada di 3 wilayah kecamatan. Yang pertama kecamatan Warung Assem, kemudian kecamatan Batang, dan kecamatan Ponotunggal. Apa kerusakan rumah? Kerusakan rumah banyak terjadi di wilayah Warung Assem. Ada di desa Candiareng, kemudian desa Lebuh. Di situ banyak rumah yang roboh, ya di wilayah Warung Assem ada 9. Kemudian di kecamatan Batang ada juga roboh atap Masjid Agung, kemudian beberapa atap dari Dinding Pendopo ya, bagian-bagian kecil. Kemudian di wilayah Batang juga ada sekolah SMP, SMP 7 kelas 2B itu juga terjadi roboh. Kemudian ada rumah juga, perumahan yang atapnya.